Halo Sobat Youtube, welcome back to my channel Halo Sobatku, sebelumnya apa kabar Sobat Mahir Channel semuanya Yang selalu senantiasa setia mendukung Mahir Channel Kami ucapkan terima kasih Semoga Sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Amin Oke Sobatku, di kesempatan video tutorial kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial bagaimana cara mengganti thumbnail pada video shot kita Dan bagaimana cara mengupload video shot lebih dari durasi 15 detik Oke Sobatku, mungkin Sobatku semuanya sudah penasaran bagaimana cara untuk mengaturnya Langsung saja kita mulai ke video tutorialnya Let's go Oke, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Youtube Oke, setelah kita masuk ke aplikasi Youtube Kita masuk ke upload video Disini jangan yang buat video shot Kalau kita klik atau kita klik yang buat video shot Disitu akan durasi videonya hanya 15 detik Tetapi kalau kita menguploadnya dengan upload video yang bawahnya membuat video shot Disitu bisa lebih dari 15 detik Nah, disini kita sudah ada bahan yaitu Durasi 0,51 detik Dan 0,41 detik Nah, disini kita upload yang 0,51 detik Oke, videonya seperti ini Dan durasi disini ada 51,7 s Atau second detik ya Kita klik berikutnya Kemudian kita bisa mengasih teks atau suara atau sulih Atau kita bisa mengisi suaranya kembali Lini mask Kemudian filter Dan tanya Disini kita bisa mengaturnya Nah, kemudian kalau tidak ada kita langsung klik ke berikutnya Oke, kemudian kita disini isi deskripsi Disini kita klik membersihkan mainan hewan Kemudian kita Lihat di bagian pojok gambar Atau disini ada foto video ya Disini durasi 51 detik Kemudian di pojok Di pojok kiri atas pada Gambar video Disini ada gambar pensil Nah, disini letak kita bisa Mengganti thumbnail pada Video shot kita Oke, kita atur Nah, disini kita bisa memilih Durasi berapa Durasi berapa Thumbnail pada video shot kita Mohon maaf kalau seandainya Untuk mengupload Di luar dari Video shot ini Mungkin atau mengambil dari galeri Itu tidak bisa ya Sobat Kita bisa membuat Membuat thumbnailnya dari video tersebut Nah, seperti ini Kita geser Kita bisa mengaturnya Thumbnail pada video shot kita Oke, kita atur yang Seperti ini saja Oke, disini kita sudah mengatur Thumbnailnya Dan nanti Otomatis di video shot kita Thumbnail Thumbnailnya seperti ini Tidak Ngacak ya Tidak asal-asalan Pada saat Upload video shotnya Atau thumbnailnya Tidak asal-asalan Kalau seandainya kita Tidak mengaturnya disini Otomatis Dari Aplikasi youtube Akan Membuat Random Atau Secara acak Mengambil Thumbnailnya Dari video tersebut Oke, kemudian kita klik Selesai Oke, thumbnailnya Seperti ini ya teman-teman Atau sobatku semuanya Kemudian kita Seandainya kita akan memperbaiki Dari Judul Kemudian deskripsi Kemudian tag Atau Kemudian Lokasi Lokasi Audien Kita bisa Mengaturnya Tidak publik terlebih dahulu Sehingga kita bisa Mengeditnya di Youtube studio Desktop Kita bisa mengeditnya Menggunakan hp juga Teman-teman Oke, kemudian kita klik Upload video shot Kita atur disini Tidak buat untuk anak-anak Kemudian Upload video shot Oke, disini Ini proses Upload sedang dimulai Oke, kemudian cara Yang kedua Apabila kita tidak mengatur Thumbnail pada Saat kita Saat kita Mengupload Kita tidak bisa Mengaturnya Setelah kita Upload Maksudnya Gimana Kita Mengupload Video shot Tetapi Kita tidak Mengeditnya Ketika Lagi proses Memberikan judul Kemudian Deskripsinya Seperti ini Langsung saja Ke videonya Disini Ini tadi Video yang sudah Kita upload Kemudian kita Pilih video yang Hewan yang ini ya Teman-teman Kita klik Disini ada durasi 41 detik 3 Kemudian kita klik Lanjutnya Kemudian kita klik Berikutnya Nah disini kita Tidak mengatur Pada Thumbnail ini ya Kita Kita biarkan saja Otomatis Nanti akan Secara random Dari aplikasi Youtube ini Memilihkan Thumbnail Pada video tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke proses Upload video Shot Sedang dimulai Kita tunggu Sampai Selesai Mengupload Videonya Sekiranya Terima kasih telah menonton Tidak nah jadinya seperti ini teman-teman ternyata berbeda apabila kita tidak mengatur thumbnailnya ketika kita menguploadnya seperti tadi dan ini hasil yang kita dapatkan ketika kita mengatur thumbnailnya dan yang atas ini kita langsung upload saja tidak mengatur thumbnailnya oke sobatku seperti itu tadi cara mengupload video shot lebih dari durasi 15 detik dan cara mengganti thumbnail pada video shot kita sesuai dengan keinginan kita semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sobatku semuanya dan jangan lupa yang baru berkunjung di mahir channel silahkan tekan tombol like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sobatku semuanya menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat mahir channel mengupload video-video terbaru apabila ada pertanyaan tentang video tutorial ini silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati